Hari Raya Idul Adha akan dilalui Septia Yetri Ulfani tanpa adanya sosok suami Putra Siregar. Septia Yetri pasrah karena tak bisa merayakan momen istimewa bersama Putra Siregar. Septia mengaku sudah berbicara dengan Putra terkait Hari Raya Idul Adha. Ia mengaku suaminya tetap berbagi meski tengah menjalani hukuman dan berada di dalam penjara. Memang selama ini sosok Putra Siregar dianggap dermawan karena sering berbagi kepada banyak orang. Septia mengakui Putra memintanya untuk melakukan bagi-bagi hewan kurban dengan konsep giveaway. Septia pun berencana membagikan hewan kurban berupa kambing, sapi, dan domba kepada banyak orang. Dengan niat baik tersebut Septia Yetri berharap pendapatkan kajaiban yaitu bisa merayakan Idul Adha bersama dengan sang suami di rumahnya. Sebagai informasi, Putra Siregar saat ini tengah menjalani hukuman dan ditahan oleh pihak kepolisian. Tak sendiri, bos PS Store itu ditahan bersama seorang temannya yakni Rico Valentino. Putra Siregar dan Rico Valentino dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Nur Alam Syah atas kasus dukaan pengeroyokan. Keduanya diduka mengeroyok Nur Alam Syah di Cafe Kode Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada 2 Maret 2022. Kini Putra Siregar dan Rico Valentino tengah mendekam dibalik Bui atas kasus tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.